Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hi everyone my dear It's nice to see you again And welcome again to my English lesson Here we are still talking about news item Several days ago We have discussed about the generic structure of news item Do you still remember? Yes, consists of 3 parts The first one newsworthy event The second one background event And the third one is swords Now we are going to talk about more detail of news item We will discuss about the content of news item So please join my lesson And go on to the next slide Okay guys Here I present the news item Taken from a digital newspaper Jadi disini saya sajikan news item yang saya ambilkan dari koran digital And if you look at the heading here Or the title you can see Rescure among casualty of base java landslide Jadi kita lihat headingnya Do you know the function of heading? Ini title ini The function is to attract To attract people To see the detail of the information Jadi heading Jadi heading atau judul ini Itu dibuat untuk menarik Menarik orang itu Agar tertarik untuk melihat informasi itu Lebih dalam lagi Secara detail Sehingga pasti headingnya dibuat menarik Rescure among casualties of base java landslide Para penyelamat di antara Para korban landslide Tanah longsor di java barat Base java landslide Jadi kan ada apa dengan rescuernya Bagaimana korban-korbannya itu Tanah longsor itu ya So everybody will try to know Curious ya Ingin tahu So once again It is the function of heading or title And then the first one You can see the first sentence From heavy rainfall and unstable soil Until 18 others Jadi dari kalimat pertama ini We can see the information about What is it? The news score ya Jadi inti berita dari news ini You can see here The yellow line here A series of landslides in Sumedang, West Java On Saturday Claiming the lives of at least 19 people And injuring 18 others From this sentence We can get the information about What, where and also when What is the event about? What is the incident about? Jadi terjawab apa yang sedang terjadi? Peristiwa apa? Insiden apa yang terjadi? Kan terjawab disitu You can get the answer A series of landslides Jadi serangkaian tanah longsor itu Answering the question of what And then you can also get the information of where Where did the incident happen? Di mana terjadinya? Jelas disitu tertulis In Sumedang, West Java Jadi di Sumedang, di Jawa Barat And then also you can get the information of when When did the incident take place? Kapan terjadinya? Jelas disitu tertulis On Saturday So once again You can get the information of what Where and when And it is what we call The newsworthy event Sehingga kita bisa dapatkan newsworthy event itu Artinya apa? We know the news core of the information Kita tahu inti Inti berita dari informasi ini Oke ya So once again It is the importance of knowing newsworthy event And then you can get the rest of the news then The rest of the information then Anda akan bisa menerka Apa yang akan diurekan di informasi berikutnya setelah itu Pasti ya akan dijelaskan tentang landslidenya Kemudian korbannya Kemudian bagaimana cara menanggulangannya Siapa saja yang terlibat di dalam penyelamatan dan sebagainya Disitu Oke everybody And then in this newsworthy event You can also get the answer of why the incident happened ya Mengapa incident itu terjadi? Kenapa peristiwa landslide itu jadi akan terjawab disitu juga ya Kebetulan ya Kebetulan ya Jadi sekali lagi Tidak harus ada disitu Anda bisa dapatkan sebab atau penyebab dari landslide itu Kebetulan ada di newsworthy event ini ya Heavy rainfall and unstable soil So it is answering the question of why the incident happened ya Kenapa incident itu terjadi? Itu terjawab karena apa? Heavy rainfall Hujan yang deras dan juga unstable soil Tanah yang tidak stabil Itulah jadi penyebabnya So kebetulan sekali lagi kita dapatkan alasan atau penyebab mengapa insiden terjadi itu di newsworthy event kebetulan ya Sehingga sekali lagi yang perlu diketahui adalah Tidak selalu what, where, when itu ada ya Kadang-kadang mungkin whennya tidak ada Kadang-kadang cuma what sama where Kadang-kadang cuma what sama when saja yang ada di dalam newsworthy event itu ya Seperti ini ya Tapi kebetulan, sorry Ini kebetulan lengkap ya Completely you can get the information of what, where, when, and also why Bahkan why juga Okay And then the next one Kita bisa lihat Among the disease was searched and rescue and local administration official who had been working to evacuate survivor of the disaster Dibuka dengan seperti itu ya Jadi diantara yang orang-orang yang tidak henti-hentinya itu bekerja mengevakuasi itu adalah para pejabat administrasi lokal atau boleh dikatakan itu SEDDA Dan penyelamat maupun pencari, tim pencari dan penyelamat itu bekerja keras untuk evacuate survivor of the disaster ya Jadi mengevakuasi para korban yang masih hidup atau yang bertahan hidup dalam bencana itu Ya ini dibuka dengan itu Sehingga And then the next one You can get also What is it The information about How How was the event Ya How was the event Bagaimana sih kejadiannya Bagaimana sih insidennya itu ya Jadi how How was the incident How were the incident Karena serangkaian maka Landslide-nya itu tidak hanya sekali ya Sehingga disini kita dapatkan informasi tentang Long story yang pertama ini Anda bisa lihat The first landslide occurred at around 4pm When a 20 meter cliff in Cihanjuang Village, Cimanggung District Sumedang Regency Collapse and buried 14 houses Ya Jadi Long story yang pertama itu terjadi pada pukul sekitar 4 4 sore ya Ketika Bukit yang tingginya 20 meter di kampung Cihanjuang Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang itu collapse ya Runtuh robo Ya Dan apa Buried 14 houses mengubur 14 rumah Bisa dibayangkan betapa mengerikannya Ya Ini adalah peristiwa insiden pertama kali landslide Itu seperti ini Ya Sehingga disitu Apa namanya Kita bisa Apa namanya Menerka Pasti ada landslide berikutnya Karena series of landslide ya Serangkaian landslide tadi di dalam newsworthy event ya Apa kemudian yang kedua Landslide yang kedua di mana Ya Ya disitu anda bisa Bisa lihat When a search and rescue team was evacuating the victims from the buried houses Another landslide happened at 6.30pm at the same location ya Jadi ketika tim penyelemat dan pencari itu sedang mengevakuasi para korban yang terkubur di dalam rumah ya 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 yang korban yang terkubur ya Terkubur bersama rumah jelas ya Itu another landslide happen ya Jadi landslide yang lain Landslide berikutnya itu terjadi Pada pukul 6.30 Sore maghrib ini ya Menjelang maghrib mungkin ya Jadi sudah hampir malam ya At the same location Di lokasi yang sama Sehingga sama berarti kejadiannya di Kampung Cihanjuang Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang tadi itu ya Itu adalah landslide Susulan Kedua ya berikutnya Disitu Anda bisa bayangkan ya Para pencari Penyelamat Sedang mengevakuasi Ya sedang bekerja ya Mengorek-ngorek Apaan runtuhan dan seterusnya Keloncuran Pasti ada sesuatu disitu kan ya Pasti ada sesuatu ya Pasti ada sesuatu yang terjadi ya Nah sekali lagi Yang biru yang saya tandai ini Adalah It is answering the information about How was the incident ya Bagaimana sih peristiwanya ini Kok bisa terjadi serangkan landslide ya Jadi ada dua landslide ya Dua kalinya First landslide dan second landslide Seperti itu ya Oke Is that clear? Right And Also in this slide ya Di dalam slide ini juga You can also get the information about shorts ya Anda juga bisa mendebatkan informasi tentang shorts ya Meskipun ini belum selesai ya Apa namanya Beritanya itu belum selesai Ada tiga slide ya Ini baru slide pertama Di sini juga kita buktikan bahwa Short itu tidak harus ada di akhir Tapi juga ada di mana-mana ya So once again You can get the short here Can you guess which one Kira-kira mana shortnya? Yes You can see here Sumedang Disaster Mitigation Agency ya Atau you can abbreviate it into BPBD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jadi di Sumedang itu ada Badan Penanggulangan Bencana Itu namanya BPBD Sumedang Kalau bahasa Inggrisnya ya Sumedang Disaster Mitigation Agency Yang ketuanya adalah Ayy Rusmana Disitu tertulis Apa yang dia bilang Apa yang dia ucapkan Itu dia mengucapkan Around 12 people were inside the houses ya Jadi sekitar 12 orang itu berada di dalam rumah itu Jadi bisa diperkirakan bahwa korban 12 orang itu ada ya Pasti ada ya Itu karena sudah disampaikan oleh BPBD Oleh Ayy Rusmana ini ya Itu Oke And the second short Second short itu ada juga short berikutnya Yaitu BNPB Spokeperson Raditya Jati Ini adalah juga shortnya Jadi sehingga Kalau ada pertanyaan Who were the shorts? Atau who are the shorts? Siapa saja shortnya Yaitu yang pertama Anda bisa jawab Ayy Rusmana Who is Ayy Rusmana? He is the head of BPBD Atau Sumedang Disaster Mitigation Agency And the second short adalah Raditya Jati Who is Raditya Jati? He is the spokesperson of BNPB Dia adalah juri bicara dari BNPB Badan Nasional Penanggulangan Bencana Apa yang disampaikan Raditya Jati di dalam kesempatan ini apa? Dia berkata bahwa The rescue personnel had managed to recover eight bodies from the first incident And fifteen others from the second one as of Sunday at 8.22 AM Jadi Raditya Jati itu menyampaikan bahwa Anggota penyelamat itu telah menemukan eight bodies Delapan mayat maaf Delapan bodies Dari insiden pertama Dari tanah longsor pertama Dari longsor pertama Menemukan delapan mayat Kemudian Sebelas others Sebelas mayat yang lainnya Itu dari Longsor yang kedua Itu pada hari Minggunya jam sekian itu 8.22 pagi Ini adalah penjelasan tentang Who ini ya Apa yang diucapkan Siapa Itu jelas shortnya ada disini Bahkan disitu disampaikan Bahwa Karena tadi Di landslide kedua itu kan Baru pekerja timnya ya Short and rescue team kan sedang mengevakuasi Kemudian longsor Maka ada korban dari Tim itu Yaitu salah satunya adalah disini tertulis ya Maksud adalah Kapten infanteri Kodim Yang namanya setia pribadi Ini Ini Jadi korban juga Ya Itu Dan juga Apa namanya Bagian Bagian Apa namanya Bagian logistik dan Emergensi Dari PPPD Yang namanya Yedi Itu ketuanya Bahkan ketuanya itu juga Meninggal Artinya terkubur disitu Ya Mengerikan Kemudian ditambahkan lagi oleh Pak Raditya ini Bahwa Three people were heavily injured And fifteen others sustained minor injuries Bahwa Tiga orang Itu Menderita Luka 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 berat Maaf Heavily injured Dan lima belas Luka ringan Ya Lima belas luka ringan Ini Statement yang disampaikan Raditya So From here We We get the information about What Where When Why And also How And the last one Is short Yang menjawab pertanyaan tentang Who Itu ya Ini Oke Jadi ini Komplet kebetulan Di dalam satu slide ini Meskipun sekali lagi Once again It is not the end Of the news Ya Ini bukan akhir cerita Tapi masih ada Dua slide lagi Yang menyampaikan tentang Berita yang sama ini Masih kelanjutannya Tapi sudah komplit terjawab semuanya Ada What Where When Why How Who Terjawab semuanya Oke everybody Is that clear I hope you understand My explanation Ya Saya harap Paham Penjelasan saya ini Ini cara Menganalisa Dan memahami Suatu Text news item Ya Oke Go on to the next slide Well It is The continuation Of A landslide Disaster And Jadi Ini adalah Kelanjutan Dari Bencana Landslide Apa namanya Tanah longsor Yang tadi Di awal Sudah kita bahas Ini kelanjutannya Sekali lagi And Here You can see What is it The information About how Jadi Di sini Dijelaskan Tentang Informasi Tentang Bagaimana How the authorities How the authorities Actions Are Ya Jadi Di sini Dijelaskan Bagaimana Tindakan Autoritis itu To overcome What is it The Landslide Victims And also Landslide Disaster Ya Jadi Apa tindakan Pejabat Yang berwenang Disitu Dalam Mengatasi Dan menangani Bencana Tanah longsor Itu Ya Oke So The first Action Is The local Disaster Agency Evacuated 150 Residents From the area Following the Disaster Ya Jadi Tindakan Pertama Itu Dilakukan Oleh Badan Bencana Setempat Itu Yang dilakukan Adalah Mengevakuasi 150 penduduk Dari Daerah Yang Terkena Bencana Ya Yang Ini Jadi Itu adalah Tindakan Yang Pertama Sekali lagi Mengevakuasi 150 penduduk And then The second Action Tindakan Tindakan Kedua Yang Dilakukan Pejabat Itu Dilakukan Oleh BNPB Dalam hal ini Ketua BNPB Yang Bernama Donny Monardo Apa Yang Dilakukan Tindakannya Adalah The central Government Had Given 1 Billion For The Disaster Response Operation To Sumedang Region Donny Ahmad Moner Jadi Pemerintah Pusat Itu Memberi Telah Memberi 1 Miliar Sekitar 1 Miliar Atau 70 1847 Dolar Amerika For The Disaster Response Operation Untuk Operasi Penanggulangan Bencana Kepada Bupati Sumedang Yang Bernama Donny Ahmad Moner Oke Jadi Kebetulan Namanya Sama-sama Donny Satu Donny Ketua BNPB Satu Donny Bupati Sumedang So It Is The Second What Is The Second Action Dan By The Autorities Ini Yang Kedua Oke Everybody It Is That Clear And Then The Other Actions Tindakan Yang Lainnya Yaitu The Government Would Compensate Resident Whose Home Had Been Damaged In The Incident Jadi Tindakan Yang Ketiga Yang Dilakukan Oleh Pejabat Yang Berunang Dalam Hal ini Adalah Pemerintah Itu Akan Memberi Kompensasi Penduduk Yang Rumahnya Itu Rusak Di Dalam Karena Insiden Itu Karena Kelongsoran Itu Jadi Akan Diberi Kompensasi Rumah-rumah Yang Hancur Karena Insiden Tanah Longsor Itu Itu Adalah Tindakan Pejabat Yang Ketiga And Then Is There Any Other Action Apakah Ada Lagi Masih Iya Tentu Saja Masih Ada Yaitu What Is The Region Especially The Sumedang Region Jadi Bupati Sumedang Atau Dalam Hal ini Adalah Dari Ketua BNPB Masih Doni Yang Berbicara Itu Dia Remind Memperingatkan The Resident Not To Return To Their Homes Until Authorities Finish Their Landslide Hazard Assessment Jadi Yang Ketiga Itu Yang Keempat Maaf Adalah Doni Dalam hal ini Ketua BNPB Itu Mengingatkan Memperingatkan Kepada Para penduduk Untuk Tidak Balik Ke rumah Masing-masing Itu Sampai Menunggu Selesainya Para pejabat Itu Apa Namanya Memperkirakan Risiko Bahaya Tanah Longsor Itu Jadi Tingkat Tingkat Risiko Bahaya Tanah Longsor Itu Sampai Tuntas Dulu Baru Mungkin Ada Instruksi Berikutnya Jadi Dilarang Untuk Balik Ke Rumah Itu Adalah Action Yang Dilakukan Pejabat Dalam hal Ini Ketua BNPB Oke And Then The Next Action Masih Ada Tindakan Lagi Apa Kira-kira Iya Dusemedang Administration Will Provide The Area For The Relocation Jadi Tindakan Berikutnya Adalah Sedda Katakanlah Itu Atau Administrasi Sumedang Pemerintahan Sumedang Itu Telah Menyediakan Area Untuk Relokasi Jadi Karena Tidak Bisa Balik Ke Rumah Atau Rumah Yang Hancur Itu Harus Direlokasi Karena Tidak Mungkin Lagi Di Huni Lagi Kenapa Karena Masuk Ke Red Zone Atau High Risk Area Jadi Masuk Ke Zona Merah Atau Daerah Yang Sangat Berisuku Tinggi Sehingga Tidak Mungkin Untuk Ditempati Kembali Maka Harus Direlokasi Maka Itu Tindakannya Menyediakan Area Oke Everybody And Then The Next Action Action Yang Berikutnya Adalah Sumedang Residence And The General Public Remain Alert Of Possible Hydro Meteorological Disaster Such as Flooding Landslide And Tornados In The Coming Days Jadi Pindakan Yang Berikutnya Adalah Menyampaikan Atau Mengingatkan To Remind The Sumedang Residen Penduduk Sumedang Dan Publik Secara Umum Masyarakat Umum Itu Untuk Remain Alert Tetap Waspada Terhadap Kemungkinan Bencana Hydro Meteorological Bencana Karena Masalah Iklim Cuaca Seperti Misalnya Flooding Banjir Landslide Tanah Longsor Dan Tornadus Angin Ribut In The Coming Dis Pada Hari-hari Mendatang Jadi Disuruh Waspada Itu adalah Action Yang dilakukan Oleh Pejabat Yang Perwenang Di Dalam Konteks Di Apa Namanya Paragraf Ini Atau Bacaan Ini Oke Everybody Is that Clear Ya Oke Saya kira Jelas Sekali lagi Sehingga Disini Banyak Sekali How Yang Bisa Kita Jelaskan Tentang Permasalahan Menangani Para Kurban Bencana Tanah Longsar Oke The Next One Is You Can Also Find The Short Jadi Short Itu Sekali Lagi Tidak Harus At The End Of Paragraf At The End Of News Item Tidak Harus Di Akhir News Item Atau Di Akhir Paragraf Tetapi Bisa Dimanapun Itu Kita Dapatkan Short Sehingga Dalam Hal Ini Kita Bisa Temukan Who Are The Sources Siapa Sumbernya Karena Tadi Yang Sudah Kita Sampaikan Kita Bisa Simpulkan Yang Pertama Short BNPB Head Donnie Monardo Jadi Badan Nasional Penanggulangan Pencangan Jadi Ketua BNPB Ketuanya Dalam Ini Donnie Monardo Sehingga If Someone Ask Who Is Donnie Monardo You Can Say He Is The Head Of BNPB Dia Adalah Ketua BNPB And Then The Second Short Short Berikutnya Apa Kira Kira Yes BNPB Enoris Mobile Application Jadi Aplikasi HP Enoris Aplikasi Medsos Enoris Namanya Enoris Itu Miliknya BNPB Itu Adalah Short Apa Yang Didapatkan Informasi Dari Enoris Ini Yaitu Around 60 Thousand Hektare Of Land Across 26 District In Sumedang Aklasified As Having A moderate To High Risk Of Landslide Jadi Di Dalam Application Enoris Ini Disampaikan Bahwa Sekitar 60.000 Hektare Tanah Itu Di Bersebaran Di 26 Wilayah Di Sumedang Itu Diklasifikasikan Digolongkan Sebagai Apa Namanya Area Yang Beresiko Tinggi Sampai Sedang Sampai Tinggi Untuk Hal Bencana Tanah Longsor Jadi Risiko Tanah Longsor Risiko Bencana Longsor Yang Tingkatnya Sedang Sampai Tinggi Itu 60 Hektare Dari Tanah Sekali Lagi Yang Tersebar Di 26 Wilayah Di Sumedang Itu Yang Disampaikan Di Enoris Mobile Application Ini Itu Adalah Sorts Kemudian Adakah Sorts Yang Lainnya Lagi Yes The National Disaster Agency Jadi Sorts Yang Berikutnya Itu Adalah Agen Bencana Atau Badan Bencana Nasional The National Disaster Agency Apa Yang Dia Sampaikan Informasi Yang Disampaikan Adalah Bahwa Sumedang Resident And General Public Remain A light Of Possible Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Bahwa Penduduk Sumedang Itu Dan Masyarakat Umum Itu Tetap Waspada Harus Tetap Waspada Adanya Bencana Kemungkinan Bencana Yang Diakibatkan Oleh Perubat Iklim Hidro Seperti Fliding Landslide Tornado Pada Hari-hari Mendatang Itulah Hal-hal Yang Bisa Disampaikan Manakala Kita Memberi Informasi Tentang Shorts 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 Adalah Sumber Informasi Dari Mana Keterangan Itu Atau Tulisan Itu Didapat Oke Everybody So From This We Can Learn About How And Also Shorts Oke Go On To The Next Slide Oke Now We Come To The Last Part Of Landslide Disaster Kita Sampai Ke Bagian Akhir Dari Bencana Tanah Longsor Atau It Is The Last Paragraph In News Item Ini Paragraph Di News Item Ini Oke The First Question Is Of Course Who Is The Source Atau What Is The Source Who Is The Sources Who Are The Sources Atau Lebih Dari Satu Sources Apa Disini Iya Anda Bisa Lihat The First Line Kalimat Pertama Baris Pertama Itu Adalah The Meteorology Climatology And Geophysics Agency You BMKG In Indonesia Dalam Bahasa Indonesia Disingkat BMKG Badan Meteorology Klimatology Dan Geofisika Ini Terjemahan Dari Keterangan Itu Ini adalah Source Yang Pertama Kemudian Any Other Source Here Yes BMKG Meteorology Deputy Guswanto Jadi Kepala Meteorology BMKG Pejabat Meteorology BMKG Yang Bernama Guswanto Ini Ini Adalah Source Sehingga Pertanyaan Bukan Who Is The Sources Who Are The Sources Dua Apakah Ada Lagi Sudah Cukup Itu Kayaknya Sudah Dua Itu And Then Here Beside You can Find Information About Source You can Also Information About How How Were The Authority Statement Bagaimana Pernyataan Para Pejabat Disitu Ini Ada Di Dalam Sini Jelas Yang Pertama The First One It Stated That Most Of Indonesia Would See The Peak Of The Renewation In January And February Jadi Pernyataan Pertama Pejabat Itu Dalam Hal Ini Adalah BMKG Dia Menyebutkan It Stated BMKG Menyebutkan Bahwa Sebagian Besar Indonesia Itu Akan Mengalami Puncak Musim Hujan Itu Di Bulan Januari Dan Februari Itu Adalah Pernyataan Statement Oke Ini Yang Pertama And The Other Statement Statement Yang Berikutnya Adalah Large Part Of Sumatra Java Kalimantan Bali Sulawesi And Papua Would Face Extreme Weather Condition In The Coming Days Ini Ini Pernyataan Kedua Adalah Bahwa Sebagian Besar Sumatra Jawa Kalimantan Bali Sulawesi Dan Papua Itu Akan Menghadapi Cuaca Ekstrim Keadaan Cuaca Ekstrim Pada Waktu Waktu Mendatang Pada Hari Yang Datang Ini Akan Mengalami Cuaca Ekstrim Kondisi Cuaca Ekstrim Maka Harus Dipersiapkan This Is Once Again The Second Statement Pernyataan Yang Kedua Kemudian The Next One The Statement Is This Extreme Condition Potentially Lead To The Hydrometeorological Disaster Such As Flush Landslight And Hides Waves Ini Adalah Pernyataan Juga Yang Ketiga Dalam Hal Ini Itu Bahwa Kondisi Ekstrim Tersebut Itu Secara Potensial Akan Apa Namanya Menuju Ke Bencana Atau Akan Menggiring Pada Adanya Bencana Menggiring Adanya Bencana Menyebabkan Adanya Bencana Hidrometeorologikal Seperti Apa Banjir Tanah Longsor Dan Umbak Laut Yang Tinggi Ini Itu Kata Pak Guswanto Kepala Meteorologi BMKG Itu Ya So Everybody Is That Clear Everything Of The Text In This News Item Ya Saya Kira Sudah Jelas Isi Dari News Item Ini Tentang Landslide Oke Everybody I think It's Enough And The Next One I Will Give You The Exercise Oke See You And This Is The End Of Meeting Two On News Item Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh